Kekerasan pada dunia pendidikan kembali terjadi. Di Magetan, seorang siswa kelas 1 SD takut masuk sekolah usai dianyaya gurunya. Korban ditampar 4 kali dan kepalanya dibenturkan ke meja hanya gara-gara ramai di kelas dan tidak mau mengerjakan tugas. Inilah FS Bocah berusia 7 tahun, siswa kelas 1 SD Negeri Mantren 1 Kecamatan Karangrejo, Magetan. Sudah 3 hari, FS tak mau masuk sekolah karena takut dianyaya lagi oleh guru mata pelajaran bahasa Inggris di sekolahnya. Ia ditampar dan mukanya dibenturkan ke meja oleh guru bahasa Inggris berinisial L, gara-gara ramai di kelas, akibatnya salah satu gigi depan FS hampir copot. Sementara, ibu kandung korban mengetahui kasus penganiayaan yang dialami anaknya justru dari keterangan 3 orang teman korban. Pasalnya, korban pulang sekolah hanya diam saja dan tak mau mengaku jika jadi korban penganiayaan. Ya pulang sekolah, mukanya banyak semua ini. Terus gimana? Anaknya ngaku atau? Ya ngomong ngaku, katanya cuma gatel dikucat, matanya merah dikucat. Terus saya nanya sama temennya, tanya ke 3 anak jawabnya sama semua, digobol semua. Kaliannya dibenturin ke meja. Meski orang tua sang guru sudah datang ke rumah orang tua korban untuk meminta maaf, namun keluarga korban menolak dan menuntut agar pelaku dikeluarkan dari sekolah. Sementara, Senin siang di ruang kepala sekolah diadakan pertemuan tertutup terkait kasus penganiayaan tersebut dengan melibatkan para guru, orang tua korban, polisi, dan beberapa wali murid lainnya. Sayangnya, usai pertemuan tidak ada satupun guru yang mau memberikan keterangan, sementara kepala sekolah dan pelaku penganiayaan tidak hadir. Enam Tohari, Magetan